KFC Chow Chicks Kita lihat kenapa sih sekarang berhasil apa enggak Gue udah ditemenin sama temen gue Yang kalian mungkin udah tau juga Dua kita akan temerin Let's go What's up brother? Halo, apa kabar? Kita ketemu sering banget Tapi baru hari ini Iya baru hari ini dan kesengaja pagi-pagi banget Orang ini adalah orang pertama Yang review Chitza di Youtube Dan ini gue culik lagi Lo dapet info dari ring 1 kemarin ya? Iya, pokoknya ada follower gue tuh ngasih tau Terus kayak lo mesti review ini Dan itu tuh kayak di IG-nya pun Lo muncul baru dari story-nya doang Begitu lo muncul videonya Gue langsung cek di Instagram Ini orang, Vox beneran Apa jangan-jangan dikasih ngapur lagi Apa gimana? Soalnya gak ada di Instagram-nya lah Di Instagram-nya gak ada, cuma ada di story doang Pantes Karena kita langsung aja ya Gue udah pesen tapi katanya nunggu 15 menit Sama gue juga hari pertama 15 menit Gue tuh sama KFC tuh agak love-hate Relationship gitu Gue suka banget sama aja men Tapi kalau dari segi inovasi Gue bejebat Bukan bejebat, kayak gue sering kecewa sama KFC Kenapa? Iya, terakhir akhirnya ngeluarin cocek sekarang Kalau menurut gue, gue gak suka Tapi kita lihat abis ini Sampai jumpa di youtube lo harus lihat ukuran pizza nya gimana men dari baunya sih ini kayak bau bumbu spaghetti yang udah ada sama ditambah bumbu keju sih gue expect ini kayak ada mozarellanya tapi gue gak boleh ngomel sebelum gue makan sih ada gilang pertama Aka Bapak makan sampe kenyang? saya Raisa oh? Raisa? Raisa berewokan gue langsung turun ke jalan Sarina gue nabragin diri gue ke mobil-mobilnya itu dua mulai amin first bite ini kan dia pake ayam filet diatasnya ada paprika sausnya saus spaghetti beneran ternyata saus spaghetti sama saus keju dari kiss chicken yang dia pernah keluarin lo bisa lihat disini kalo lo mau bikin sendiri sih bisa mungkin biar lebih kenyang ini ya gue tau gue punya ide sih lo beli ayam satu sama beli spaghetti terus ayamnya lo aduk-aduk lo beli spaghetti itu itu lebih enak sih iya terus kayak di IG gitu itu orang bilang katanya ini pake onion tapi gue gak menemukan ada onion sebenernya gak kerasa onion sih coba lo soalnya kayak beberapa kayak anak instagramer makanan bilang tuh ada onion terus gue bingung kayak dimana kah onionnya aku gak tau apakah instagramernya salah atau onionnya memang gak ada yaudah guys kita cari sama-sama yuk udah kayak ini kalau lo tanya ini enak pake nasi gue rasa enak gue rasa cocok karena rasanya semua gurih iya beneran karena rasanya gurih jadi ini kalau lo mau coba ayam kepsi pake nasi yang beda lo bisa coba cita lagi-lagi ini adalah modifikasi menu-menu kepsi yang lama ya iya sih ini susah ekspetasi lo gak sih gini soalnya aku pertama kali cobain chiza itu di singapore tahun 2016-2017 pas lagi valentine ukurannya lebih gede gaya setelapak tangan lah bahkan lebih gede gitu kayak segini terus bentuknya hati terus dikasih keju mozzarella sama nas oke dan kayak beneran lo kalau disini kan saus keju kalau yang di singapore itu begitu diangkat kejunya meleleh kayak beneran pizza ya oh god gue udah bayangin dari semalem udah gue rencanain makan-makan pake si pizza dan yang di otak gue sama kayak yang lo di deskripsi intang iya lah terus kayak kalau ini kan lebih dominan di pomos pangetingnya kan kalau itu beneran keju banget yang mau keju nya lebih nendang lebih kerasa gurih ini enak menurut gue nanti gak ada problem udah capis pizza menurut gue ya udah makasih udah nonton jangan lupa mampir ke channelnya gilang di makan sampai kenyang follow instagram gilang juga di at makan sampai kenyang thank you datang gue thank you banget dan ini dia kalau lo mau coba anaknya gercep banget Kidzah dia keluar dia langsung upload dan review saat itu juga di hari keluarnya Kidzah itu gak sampai berapa menit selain aja keluar sampai dia aja lebih duluan daripada instagramnya kfc instagram kfc belum keluarin foto Kidzah dia udah review duluan coba jangan-jangan lah yang punya kfc lang iya semoga insya Allah deh oh sampai ketemu di video selanjutnya ini episode khusus gue naikin di hari Rabu video aslinya gue tetep akan naik di hari Kamis dan hari Minggu besok Kamis tetep akan ada video baru dan hari Minggu juga akan ada video baru pastinya kalian jangan sampai kelewatan hari Minggu itu gue bakal battle kue artis Bandung semuanya ada di channel gue 1,2,3 peace dan gini 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 haa gini gini too sweet have 2 sweet to you guys good bye